Perwakilan Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Batang Araw, Kota Padang, Sumatera Barat kecewa atas lambannya penanganan kasus dugaan penyelewangan dana bansos oleh Oknum Pekerja Sosial Masyarakat yang terjadi beberapa waktu yang lalu karena hingga saat ini Oknum tersebut masih belum ditangkap Rasa kecewa itu disampaikan perwakilan Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Batang Araw, Kota Padang, Sumatera Barat atas lambannya penangkapan kasus dugaan penyelewangan dana bansos oleh Oknum Pekerja Sosial Masyarakat yang terjadi beberapa waktu yang lalu Menurut Naura, perwakilan Ketua RT di Kelurahan Batang Araw hingga selasa 2 Januari 2024 atau sudah hampir 2 bulan adanya pelaporan kasus tersebut belum ada tindak lanjut yang dilakukan Dan saat ini ketika si Oknum yang dilaporkan telah berpindah tempat pihak pelapor tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Padang Kami merasakan sangat lamban untuk proses yang telah terjadi di Batang Araw tentang penggalapan dana bansos ini Pas kaya ibu melapor dulu sampai sekarang ibu belum pernah gak dipandil sebagai saksi ibu? Belum pernah, jadi kami hanya memberikan laporan tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk kami tim sembilan Harapan kami, tentu kami sangat menunggu proses ini dilanjutkan Kedepan kami, Kelurahan Batang Araw akan mengantisipasi dengan segala bantuan arus terukur baik kudata dan tentu pengawasan kami terhadap PSM akan lebih keter lagi Pengawasan kita maksudnya pengawasan seperti apa ini Pak? Yang jelas pengawasan misalnya si A yang kapan dimasukkan datanya dan kapan keluarnya harus ada pencatatan gitu Sementara itu Afliandi kasih intelijen ke Jari Padang mengatakan pihaknya sebelumnya telah memintai keterangan kepada Oknum PSM di Kelurahan Batang Araw Namun saat akan dimintai keterangan pada Oknum tersebut yang bersangkutan sudah tidak berada di rumahnya Bahkan pihak kejasaan sudah tiga kali mendatangi rumah Oknum PSM namun hasilnya nihil Mengenai tempat tinggal Oknum tersebut kita sudah melakukan turun ke lapangan untuk mencari dan mau minta keterangan terhadap Oknum tersebut kebetulan Oknum tersebut sudah pindah dari tempat tinggal Kalau dari tim kami sudah lebih kurang tiga kali kita mencari namun tidak berada di tempat Kemungkinan kita akan mencoba lagi untuk menyelesaikan dan kita akan membutuhkan keterangan dari Oknum tersebut Berarti untuk saat ini kita kehilangan jejak ya Pak ya? Bukan kehilangan jejak, kita masih mengupayakan untuk mengalifikasi terhadap Oknum tersebut Kita pasti akan selalu untuk mengupayakan maksimal Sebelumnya puluhan warga Batang Aroh menetangi kantor lurah untuk mengecek data mereka Sebab ada belasan warga yang seharusnya menerima bansos namun diselewengkan oleh Oknum bekerja sosial masyarakat Bahkan atas adanya kasus itu perwakilan dari RT dan RW di Kelurahan juga membuat laporan kepada pihak Kejari Padang Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari pihak penegak hukum untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut Dari Padang Sumatera Barat Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan